Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Saat lamaran pria ini tak sengaja lihat resleting seorang wanita terbuka Selanjutnya ternyata Mendapatkan pria idaman yang setia adalah hal yang sangat membahagiakan bagi seorang wanita Mendapatkan pria idaman juga membuat wanita itu menjadi wanita yang paling berharga Pasalnya tak banyak seorang lelaki yang dapat memiliki komitmen membahagiakan dan setia mencintai sang istri Wanita itu merupakan seorang yang amat populer di lingkungan sekitarnya Ia merupakan kembang desa yang diidolai oleh banyak pria Hura-hura dan menghambur-hamburkan uang orang tuanya adalah pekerjaan yang bisa ia lakukan Suatu ketika, ia mengalami putus cinta dan mencapai titik terburuk dalam hidupnya Dalam kondisi tersebut, ia pun mengadu pada kedua orang tuanya Dan kedua orang tuanya sepakat untuk menaruh sang anak menjadi santri di salah satu pondok pesantren Kehidupan yang berubah drastis sempat membuatnya tak nyaman Peraturan ketat dan tata aturan dalam berbusana harus ia taati Namun, lambat laun ia pun mulai menunjukkan jalan hijrah terbaiknya Setiap waktu, ia selalu menyesali masa lalu yang pernah ia lakukan Ia berjanji dalam hidupnya, peluasannya ia akan berusaha menjadi seorang wanita yang baik Saat ia tengah kusuk berdoa, tiba-tiba datanglah seorang ustazya senior Mereka pun mengobrol seperti biasa Hingga pertanyaan yang membuatnya bingung Ia ditawari untuk menikah dengan seorang ustaz muda yang soleh Sempat berpikir dan berkonsultasi dengan kedua orang tuanya Akhirnya, ia pun memantapkan diri menerimanya Saat bertemu, ia melihat fisik yang tak begitu mempesona Dan bahkan tak semenarik pacarnya dahulu kalah Namun, ia mencoba untuk tetap ikhlas Barangkali ia dapat membimbingnya menuju jalan ridong Saat prosesi lamaran, terjadi begitu khidmat Hingga akad nikah dan resepsi berlangsung Jidah waktunya tak begitu lama Hanya selang tiga hari per acara Sesaat malam pengantin tiba Suaminya terlihat tengah kusuk beribadah Setelah selesai pun Masih terlihat tangis di wajah suaminya tersebut Ia pun memberanikan diri untuk bertanya Namun hanya jawaban normatif yang ia dapatkan Hal tersebut berlangsung sampai dua minggu Setelah pernikahan mereka Bahkan ia pun tak disentuh oleh suaminya Setelah didesak Lantas yang suami meminta maaf terhadap istrinya Sebuah permintaan maaf yang tak terduga Meluncur dari suaminya Lantaran suaminya tak sengaja Melihat resleting wanita lain terbuka Walaupun tak terlihat Namun ia begitu menyesal Karena ia rasa dengan tak sengaja melihat Ia telah berkhianat dengan istrinya Mendengar hal itu Terharulah dirinya Lantaran mendapatkan suami yang amat mencintainya Bahkan urusan kecil dan tak sengaja seperti itu Membuat suaminya merasa bersalah Sebuah nikmat yang hanya dapat didapatkan Oleh seorang yang beriman Kekasih soleh soleha Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh